Saya ngajar ngaji itu mulai dari SD Saya ngaji di kampung dulu Kelas 3 SD sudah ngajar Sudah jadi guru bantu Sudah jadi guru bantu Jadi maksudnya kita kan ngaji maghrib sampai isah Jadi maghrib itu saya bantu guru Bantu guru untuk mengajar Bahkan diajar kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu kan Nanti saya ngajinya setelah isah Saat teman-teman tadi pulang Saya ngajar ngaji dengan guru Privat dengan gurunya Ini konsepensinya adalah Saya gratis uang minyak Uang minyak ya Uang minyak dulu karena ngajinya Lampunya lampu togo Masih minyak tanah Jadi kalau nggak dikasih uang minyak Berarti lampunya nggak hidup Begitu ngajinya Ada yang di rumah Ada yang di surau kan Pakai lampu togo Labu dama gitu kan Buang minyak Muar antam Kalau sekarang iuran atau SPP ya Gratis Gratis lah waktu itu Free lah waktu itu Itu salah satu keuntungannya Kemudian SMP juga ngajar Lanjarkan di Ngajar di surau kan Kemudian di SMA juga Ngajar di MAN Karena kita tinggal di Mosola Jadi saya taman SMP itu Tinggal di Mosola Diajak oleh guru Ngajar ngaji di situ Ngajar ngaji Kemudian kuliah Ngajar ngaji juga Ngajar ngaji juga Sekarang ngajar ngaji juga Ya sudah merupakan sebuah Kebutuhan rasanya gitu kan Ketika tidak ngajar ngaji Ada sesuatu yang hilang Sehingga hari ini Saya megang dua TPK Jadi kepala TPK Kemudian jadi guru sekalian Alhamdulillah Banyak lah Kalau saya rasakan banyak Sukanya Kalau bukan karena guru ngaji Mungkin saya tidak bisa seperti ini Karena belajar di TPK lah Mengajar di Mosola lah Itu menjadi bekal Untuk menjadi seorang guru Kemudian untuk menjadi seorang dosen